Bersama channel Oletop, kali ini kita akan unboxing motor spindle 500 Watt Untuk mesin CNC, ini langsung aja kita buka Isinya apa aja, ada 2, ada power supply 110-220 dengan outputnya 0-100V Ini merupakan untuk mengatur kecepatannya Kemudian isinya ada motor DC Ini merupakan motor DC aircooler Aduh susah ya Susah juga, lumayan susah Ini ada clampnya juga Kemudian ada 4 baut Ini motornya seperti ini, ada fannya Jadi kipasnya muter sekalian Dia menjadi kipas ya Ada cooler namanya Kemudian menggunakan cuk R11 clamp Oke Kemudian motornya Menggunakan 2 kabel Plus dan minus Kemudian Seperti ini Kita buka untuk kontrolnya 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 Seperti ini bentuknya Sama Inputnya 100-220V Untuk outputnya 0-100V Jadi nanti motornya kita masukkan ke sini Kemudian bisa kita atur kecepatannya Kecepatannya Kecepatan Pelan Sedang Dan cepat Seperti ini Ada diode Ada elko Dan ada mosfet Seperti PWM ya PWM Untuk motor 500V 500V Dengan tegangan 0-100V Oke Cukup sekian Unboxing motor DC Air Cooler Untuk CNC 500V Terima kasih Sub indo by broth3rmax